Makan di jalur merupakan salah satu opsi bagi beberapa orang Beberapa orang lebih suka sarapan yang ringan-ringan Tetapi ketika mendekati siang hari, mereka baru makan berat Dan bagaimana teknik yang tepat ketika kita makan di jalur pendakian Saya akan bahas dalam video kali ini Hai, saya Sakti Siti Daun, kali ini akan bahas bagaimana makan di jalur Bagi beberapa orang, ada yang lebih suka sarapan dengan menu-menu yang ringan Lalu ketika di siang hari, mereka langsung masuk ke menu yang berat Setiap orang bebas dan punya gayanya masing-masing Tetapi yang pasti makan di jalur merupakan salah satu hal yang lumrah Atau pasti akan kalian butuhkan Bagi orang yang suka sarapan ringan Lalu ketika mendekati siang hari, mereka baru sarapan berat Hal ini tentu hal wajib yang harus kalian lakukan Jadi, atur waktu kalian, kapan dan menu apa yang akan kalian makan ketika makan di jalur Perlu diingat, kecelakaan di gunung menurut salah satu sumber Sering terjadi antara jam 11 pagi dan juga jam 3 sore Kenapa jam 11 pagi dan juga sore adalah ketika gula darat dalam keadaan rendah Dan juga ketika tubuh sedang dehidrasi maksimal Bukan maksimal sih, ada ketika puncaknya mengalami dehidrasi Jadi, kalian harus merencanakan snack apa yang kalian bawa Tidak harus makan berat gitu Ada mungkin orang yang lebih suka dengan snack Jadi, kalian harus mengatur atau membawa snack kalian masing-masing sambil makan di jalan Dan juga kalian harus mengatur breaknya atau istirahat kalian masing-masing di sekitar jam 11 pagi dan jam 3 sore itu Bisa kalian menggunakan makanan berat Kalian bungkus dari warung untuk makan siang Atau misalnya kalian lebih suka, orang yang lebih suka dengan snack Itu sah-sah saja Jadi, kalian lebih banyak bawa snack Jadi, ketika pendakian Kalian makan snack terus-menerus Itu boleh Jika kalian lebih suka makanan berat untuk makan siang Kalian bisa bungkus di warung di base camp Kalian bawa ketika pendakian Dan makan ketika jam makan siang jam 12 atau jam berapa saja Hal itu kalian sesuaikan dengan style masing-masing Ada yang suka bawa snack Dengan bawa marshmallow Atau misalnya bawa madu Itu bisa kalian bawa Atau makanan langsung makanan berat Dia langsung bawa makan nasi, ayam, segala macam Itu bebas Tapi yang pasti sesuaikan dengan style kalian masing-masing Tentukan waktu Dan juga tentukan menurutnya yang kalian bawa Untuk makan di jalur ketika pendakian gunung Oke Kalian tim yang mana? Kalian tim lebih suka snack Atau kalian tim lebih suka makanan berat Untuk dimakan di jalur Mari kita diskusi di bawah Jika kalian tim snack Atau misalnya jika kalian tim makanan berat Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya